selamat menikmati saya akan sharing dan berbagi sedikit mengenai teknik dasar dalam memanah menggunakan busur coachball atau busur tradisional tentu akan ada perbedaan dimana busur ini memiliki ukuran dimensi yang jauh lebih kecil daripada busur-busur modern yang biasa teman-teman lihat ada di olimpiade atau ada di televisi-televisi nah untuk kali ini kita coba persiapkan peralatannya dulu nah ini untuk busurnya sudah ada ini busur model turkis otoman ini busur coachball jadi memang ukurannya sangat pendek ya kenapa tujuannya sangat pendek seperti namanya sendiri busur hostball memang peruntukan utamanya yalah nanti kedepannya untuk berkuda jadi ketika dipakai di atas kuda busur ini tidak akan menyulitkan penggunanya karena ukurannya sangat ringan ukurannya yang sangat kecil ringkas dan bobotnya juga sangat ringan ini di bawah 400 gram nah busur ini sendiri merupakan busur produksi saya sendiri jadi bagi teman-teman yang nanti tertarik untuk membeli busur bisa langsung ke instagram at divari.archery nah lalu berikutnya ini ada alat pelindung sebenarnya gak wajib ya ada juga yang gak pakai tapi demi safety aja ini pertama dia glove di handbow artinya dia sarung tangan mini yang dipakai untuk pelindung tangan yang pegang busur karena nanti anak panah ini melesat benar-benar di atas tangan kita nah ini salah satu pelindungnya nah ini namanya thumb glove yaitu pelindung jempol nanti akan kita gunakan supaya jempol ini tidak gampang terluka dan tidak gampang sakit ketika kita menarik si string dari anak panahnya jadi kita pakai seperti ini nah untuk cara pakaian nanti ada di video selanjutnya kita pakai untuk bentuknya sendiri beda-beda ya bahkan ada yang disebutnya itu thumb ring dia bentuknya seperti cincin bahannya ada dari tanduk, dari kuningan, dari perak kalau ini dari kulit sapi asli ini berikutnya ada quiver nah ini merupakan salah satu perangkat wajib ya jadi ada beberapa memang ada yang tidak pakai quiver tapi menurut saya ini termasuk perangkat yang wajib untuk menunjang latihan teman-teman karena nanti alat ini si quiver ini atau wadah anak panah akan membuat kita lebih nyaman ketika berlatih dan tidak kerepotan untuk menyimpan anak panah ini sebutannya quiver kalau ini ada beberapa anak panah saya menggunakan anak panah natural ini ada dari kayu spruce atau kayu pinus atau juga dari tonkin 1 nah ini agak acak-acakan ya ini memang anak panah sisa saya belum bikin lagi anak panahnya ini anak panahnya kita gunakan anak panah natural tapi ada juga yang memang menggunakan anak panah karbon semua sudah siap quiver sudah dipakai anak panah sudah ada busur sudah terpasang safety set juga safety glove sudah kita pakai ya kita akan mulai memanah nah kita langsung ke area panahnya ini saya akan demonstrasikan ini pertama di jarak 5 meter jadi bagi teman-teman jangan khawatir kalau misalkan masih pemula memulai dari jarak 3 meter 4 meter 5 meter atau maksimal di 10 meter itu tidak masalah karena ini juga untuk menunjang latihan teman-teman jadi lebih baik jarak dekat dulu kita latihan foam tapi bisa lebih menghemat peralatan seperti anak panah tidak akan banyak yang hilang dan juga tidak akan banyak yang patah nah pertama yang perlu diperhatikan dari ini adalah posisi berdiri ini posisi berdiri ini ada beberapa tapi saya akan coba pakai cara yang paling umum yaitu misalkan ada target di depan kita kita tidak menghadap ke target walaupun memang ada teknik seperti tekniknya Imam Tawir yang dia ketika panahan itu menghadap ke depan seperti ini tapi saya akan coba gunakan teknik yang lebih mudah dikuasai yaitu teknik Bahasim nah itu teknik yang menyamping jadi target itu ada di sebelah tangan kiri kita kalau kita tidak tudah dan tempat dan kita menyamping seperti ini menyamping burmi nah kita pegang ini kalau model busur turkis kita pegangnya itu pas ada bulatan seperti ini tapi mau teman-teman nanti pakai busur jenis korean mau pakai jenis busur kayuan, mancu dan sebagainya tidak apa-apa ini tetap biasanya pegangnya di bagian handle sudah ada ini kita pegang di tengah pas di tengah seperti ini untuk teknik pegangnya ada beberapa macam nanti teman-teman setelah mendalami jengupanannya bisa mengulik mana yang paling cocok ini saya pakai yang seperti salah satunya Masa Imam Ishak yaitu menyimpannya di tengah seperti ini di tengah jari seperti ini kita pegang nah pertama setelah posisi badan kita sudah enak lalu kita busurnya sudah kita pegang dengan baik baru kita ambil anak panah dengan tangan kanan kita ambil kita pertama mata kita fokus ke target kita ambil anak panah nah simpan anak panahnya itu di sebelah kanan busur di sebelah kanan busur ini nanti ada nok tempat untuk memasukkan anak panah ada nok nah ini nanti kita masukkan si anak panahnya ke string seperti ini nah kalau ini busur yang saya buat sudah ada sudah ada tempat aropas untuk menyimpan untuk tempat sebagai tempat lesatan anak panah ini saya menggunakan teknik menggunakan thumb draw yaitu tarikan dengan menggunakan jempol yang pertama seperti tadi kita sudah ambil anak panah ini tangan yang megang busur kita bisa jepit dulu seperti ini ini sementara ya jadi ketika kita akan mulai menembak ini tidak menjepit lagi jadi ini hanya untuk menahan anak panah kita dorong lalu kita masukkan nah ini sudah ada nok poinnya nah kalau sudah masuk seperti ini pertama-tama kita jempol dulu posisinya tangan seperti ini dia menghadapnya ke atas jari-jarinya kita masukkan dulu jempol di bawah simpan di bawah tempelkan lalu kemudian kita kepal seperti ini yang dikepalinya tiga jari ini satu jari telunjuk tetap menghadap ke atas baru lalu kita lalu kita temukan ujung jempol dengan siku jari tengah seperti ini jadi ini dan ini kita pertemukan seperti ini nah lalu akhirnya anak panah itu terjepit terjepit seperti ini jadi tidak akan lari kemana-mana kalau sudah seperti ini telunjuk ini hanya membantu jadi dia tidak ikut menjepit tapi dia hanya menekan si anak panah supaya tetap berada di buda nenakannya seperti ini ini kita coba ini teknik teknik thumb draw ya kalau detailnya sebenarnya banyak ini disebut sebagai teknik kuncian 63 atau 69 seperti ini saya lupa ini teknik paling dasar ya untuk thumb draw ini sebenarnya nanti banyak varian dan macamnya bisa teman-teman pelajari cuman saya coba ajarkan salah satu terlebih dulu kalau sudah mantap dengan kunciannya kita simpan di bidikan seperti ini nah apa teknik bidikannya seperti apa untuk yang paling dasar coba teman-teman melihat target itu di sebelah sini di tempat anak panah melesat di sini hingga ujung sini sampai sini nah kita coba ketika sudah mantap tarik sampai mendekati mendekati wajah lalu kita lepas melepasnya seperti apa jadi ketika kita sudah mencapai ditarikan maksimal kita tarik dan kita lepasnya ini telunjuk dan jempol kita buka dan ini masih tetap mengepal ini teknik pelepasan yang paling simple paling enak lah lalu ketika setelah kita jepit dan tarik sampai batas maksimal kita lepas ini dibuka saja telunjuk sama jempolnya seperti ini kita coba lagi coba lagi lepaskan dengan tapi tarik nah seperti itu jadi posisi menarik nah pertama ada beberapa hal mungkin nanti string ini akan menjepret tangan teman-teman tapi ini bukan bekas busur ya ini karena terkena ditar tangan beda lagi jadi gimana caranya kita jaga supaya tangan tidak benar-benar lurus karena kalau lurus seperti ini dia pasti bakal kena kita coba bikin tangan lebih menekuk seperti ini kita tahan seperti ini seperti tadi kita masukkan anak panah kuncian jempol masuk tiga jari dikepal dipertemukan ini menjepit lalu telunjuk membantu nah ini teknik kuncian paling simple kita coba tarik sampai maksimal seperti itu nah lalu kemudian ada yang namanya katra katra ini ialah ayunan ketika kita rilis rilis ketika kita melepaskan anak panah untuk busur-busur jenis turki atau busur-busur arab ini katranya ini dia ke depan bisa teman-teman nanti akan ada ayunan dan ayunan ini jadi bukan setelah kita rilis langsung mengayun tapi benar-benar bareng ketika kita rilis ini juga mengayun kita coba ini katra terdepan nah seperti ini fungsinya apa ialah untuk mengurangi getaran yang diterima oleh busur ketika rilis dan juga untuk menambah lecutan bila katranya benar anak panah itu akan melecut lebih tinggi ada juga mungkin teman-teman pernah melihat katra korean katra korean itu seperti ini jadi bukan ayunannya ke depan tapi menyamping kita tarik nah kalau ini sebenarnya lebih keselera ya tapi kalau busurnya busur turkis tentu akan lebih enak katra menggunakan katra turkis juga kita coba lagi pertama kita review lagi ya mulai dari pertama yang pertama ada posisi berdiri kita menyamping dulu aja nanti di akhir video akan saya tunjukkan beberapa teknik menggunakan cara berdiri yang pose berdiri yang berbeda-beda menyamping terus kita pegang busur tepat di tengah seperti ini kita ambil anak panah dijepit terlebih dahulu kita jepit dorong masukkan ini sebutannya knock knock point kita masukkan ke string masukkan ini harus benar-benar masuk ya awat ini nanti terlepas kita coba tarik nah ketika akan menarik si jari ini dia tidak posisinya seperti ini lagi tapi kita turunkan ke bawah nah ini dilipat ke dalam seperti ini jadi ini posisi akhirnya kita coba tarik nah seperti itu terus timing rilisnya pas kapan sih ini ada beberapa ya kalau saya termasuk tipe yang ketika menarik ini tidak menahannya terlalu lama ini teknik muftalas tapi ada juga teknik yang ketika dia ditarik dia ditahan dulu baru dirilis seperti ini dia mematankan dulu bidikan baru dirilis seperti itu ada juga yang ketika dia tarik itu dia langsung dilepas jadi tidak lama seperti ini seperti itu dia langsung cepat ada juga yang dia ditahan dulu sebentar teknik muftalas lalu kemudian ditarik ke belakang baru dilepas jadi tarik dulu belum sampai full ini jadi belum sampai full baru ketika akan full dia tarik dulu nah ditarik dulu ke belakang baru dilepas seperti itu nah sesuai janji saya tadi saya akan coba contohkan beberapa teknik berdiri yang berbeda yang pertama ini contohnya Imam Abu Tahir kalau tadi kita menghadapnya itu menyamping kalau ini kita benar-benar menghadap target kelebihan salah satu kelebihan dari teknik berdiri seperti ini adalah dia bidikan itu bisa lebih akurat tapi sebenarnya ini nanti kembali ke anak pomi tubuh teman-teman sendiri ya seperti ini nah masuk bisa juga agak miring nah ini yang paling banyak dipakai nih yang satu kaki ke depan dia menghadapnya kesini satu kaki membentuk grup L seperti ini jadi dia sikap pertengahan kalau tadi yang saya pakai pertama teknik menyamping lalu ada teknik yang menghadap ke depan nah ini kita coba teknik menyamping seperti ini nah seperti itu sekarang kita akan coba dari jerak yang lebih jauh selamat menikmati